Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Juru Bicara Masih bersama dengan Direktur Pengelolaan Media di CNIKP Kemenkom Info Republik Indonesia Bapak Nur Sodik Gunarjo Pak Gun masih membahas mengenai rancangan Undang-Undang Kesehatan yang disahkan menjadi Undang-Undang Kesehatan Terdapat narasi yang tersebar di media sosial ini yang menyatakan bahwa Undang-Undang Kesehatan ini akan menghapus organisasi profesi Bahkan beberapa pertentangan ini juga didatangkan dari organisasi profesi Seperti apa sih Pak sebenarnya kebenaran tersebut? Ya terkait hal tersebut saya kira Kementerian Kesehatan ini sudah berkali-kali menegaskan ya Bahwa tidak ada satupun pasal di dalam Undang-Undang Kesehatan Yang melarang keberadaan organisasi profesi Apalagi peniadaan organisasi profesi itu sama sekali tidak ada Bahkan kalau itu dilaksanakan tentu saja akan melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E secara tegas menyatakan bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat Tentu saja dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah mereka membentuk atau melaksanakan atau mengelola organisasi profesi Ini adalah satu hal yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita, konstitusi kita Pemerintah dalam hal ini sama sekali tidak berniat menghapus atau melebur organisasi profesi kesehatan yang ada di Indonesia Organisasi profesi ini masih diperlukan untuk menjaga maruah dan memberikan perlindungan kepada masing-masing anggotanya Oleh karena itu, pembentukan ero kesehatan yang sudah disahkan menjadi undang-undang kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan yang bermutu dan akses yang lebih terjangkau oleh masyarakat Dan dalam hal ini tentu saja justru mendudukan peranan pemerintah dan organisasi profesi ini menjadi lebih jelas siapa bertanggung jawab terhadap apa Dan itu diatur secara ringkas, eh secara rinci di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru Ya, pemerintah sama sekali tidak berniat untuk menghapus adanya organisasi profesi kesehatan yang ada di Indonesia Justru dengan adanya rancangan Undang-Undang Kesehatan tersebut ini akan mendudukan peranan pemerintah dan organisasi profesi yang menjadi lebih jelas lagi Kemudian Pak Gun hilangnya mandatoris pending dalam Undang-Undang Kesehatan ini justru akan mengecilkan anggaran kesehatan yang ada di daerah begitu Pak Apakah demikian betul Pak? Pemerintah dalam ini menetapkan merubah haluan anggaran kesehatan dari yang sebelumnya merupakan anggaran wajib atau mandatoris pending Ini menjadi anggaran yang berbasis kinerja Ini tentu saja dilandasi oleh besarnya mandatoris pending Dimana hal tersebut ternyata tidak menentukan kualitas dari keluaran atau outcome dari hasil yang telah dicapai Nah, mandatoris pending kesehatan ini selama ini hasilnya kan belum efektif ya Oleh karena itu diperlukan inovasi atau terobosan baru di dalam efektivitas anggaran kesehatan Dan Kemenkes mengamati dan berkoordinasi juga dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri Ini melakukan evaluasi mengenai mandatoris pending kesehatan ini Dan sejak tahun 2009 terlihat bahwa anggaran yang sudah didistribusikan ini belum menghasilkan outcome yang maksimal Nah, contoh seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu Terdapat penggunaan dana stunting yang tidak tepat Anggaran stunting ternyata hanya digunakan untuk rapat-rapat Rakor ya, rapat koordinasi yang tidak langsung menyentuh Sebenarnya di dalam penanganan stunting yang ada di tengah masyarakat Dan bahkan Kemenkes juga mengungkap Ada puskesmas yang menggunakan anggaran untuk membuat bakar dan lainnya Ini tentu saja hal yang patut dibenahi ya Oleh karena itu perlu terobosan dalam anggaran kesehatan Yaitu dilakukan sesuai dengan performance based Atau dengan kata lain penganggaran yang berbasis kinerja Kedepan kita akan susun rencana induk kesehatan Yang setiap tahun ini akan dibahas bersama-sama dengan DPR Kemudian penganggarannya akan berbasis input, output, dan outcome Berdasarkan rencana induk pembangunan kesehatan yang menjadi acuan Artinya penghapusan mandatory spending ini tidak serta-merta Membuat penglihayaan kesehatan berkurang Justru akan dibuat sesuai dengan program dan tujuan yang ditetapkan Dan kunciannya adalah sebaik apa kita akan membuat perencanaannya Dan itu tentu saja akan berpengaruh terhadap jumlah dana yang akan diterima oleh pemerintah kairan Baik, perubahan haluan anggaran ini tidak serta-merta Membuat pembiayaan kesehatan berkurang Justru akan dibuat sesuai dengan program dan tujuan yang ditetapkan Dan tidak lagi melenceng begitu ya Pak Seperti pendanaan yang dilakukan pada penanganan stunting Terima kasih banyak sekali lagi Pak Gun Yang telah berdiskusi bersama kami Membahas mengenai undang-undang kesehatan Mulai dari membahas mengenai manfaat kepada masyarakat Dan juga tenaga kesehatan Dan meluruskan apa yang seharusnya diperjelas begitu ya Pak Untuk disampaikan kepada masyarakat Terima kasih banyak sekali lagi Pak Gun Salam sehat selalu Pak Selamat melanjutkan aktivitas Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan pemirsa telah perbincangan kami Bersama dengan Direktur Pengelolaan Media di CNIKP Kemenkominfo Republik Indonesia Bapak Nur Sodik Gunarjo Yang pada hari ini bergabung dalam Juru Bicara Membahas mengenai rancangan undang-undang kesehatan Juru Bicara akan kembali menjumpai Anda Setiap hari Senin Dan saya Bilkisabila pamit undur diri dari hadapan Anda Terima kasih atas atensinya Selamat malam dan sampai jumpa Terima kasih atas 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 atas